Api Allah sesi terakhir sesi kesepuluh api kedatangannya kita tahu bahwa Allah adalah api dan waktu dia datang kembali dia akan menyatakan dirinya sebagai api dengan api yang bernyala-nyala kepada semua manusia pada hari kedatangannya. Untuk kita yang percaya kita akan diubahkan dan dimuliakan di dalam api itu tapi musuhnya akan dihukum dan dimusnahkan. Kita lihat sepanjang Alkitab bahwa Allah berkata bahwa dia akan datang dengan api. Dalam Mazmur 50 ayat 3 dikatakan Allah kita datang dan tidak tinggal diam ia didahului api yang menjilat-jilat dan dikelilingi badai yang dahsyat. Juga dalam Isaiah 66 ayat 15 dikatakan sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hadiknya dengan nyala api. Sebagaimana Elia naik ke surga dengan kereta yang berapi-api. Demikian juga Tuhan akan datang dari surga dengan kereta yang berapi-api. Malayaki juga bernubuat. Hal yang sama dalam Malayaki 3 ayat 2 siapa dapat tahan pada hari Tuhan datang dan menampakkan dirinya. sebab ia seperti api tukang permuni logam dan seperti sabun tukang penatu. Dan Malayaki 4 ayat 1 sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian. Maka semua orang gegapa dan setiap orang yang berbuat pasig menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu firman Tuhan semesta alam. Jadi Tuhan akan datang menghancurkan orang jahat. Tapi Malayaki 4 ayat 2 Kamu yang takut akan namaku bagimu akan terbit surya kebenaran. Api matahari akan bercahaya dengan kesembuhan pada sayapnya. Dan Yesus waktu dia datang dia juga berkata bahwa dia akan datang seperti api. Karena Matius 24 ayat 27 berkata sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pulalah kelak kedatangan anak manusia. Paulus juga waktu dia terangkan tentang kedatangan Tuhan. Dia berkata 2 Thessalonica 1 ayat 7 dan 8. Pada hari Tuhan Yesus turun dari surga dan menampakkan dirinya. Mewahyukan diri dengan melekat-melekatnya yang perkasa dan dengan api yang menyala-nyala. Dia turun untuk menghukum orang-orang yang tidak memperdulikan Allah. Dan juga pada saat itu antikristus akan dimusnahkan. 2 Thessalonica 2 ayat 8. Barulah kelihatan manusia jahat itu. Maka bila Tuhan Yesus datang ia akan membunuh manusia jahat itu. Dengan napas dari mulutnya dan membinasakannya dengan kecemerlangan kehadirannya. Dan walaupun dia datang untuk menghancurkan yang jahat, menghancurkan iblis untuk kita. Kita akan melihat api kemuliaannya. 1 Petrus 4 ayat 13. Seperti kami lihat kemarin dia datang dengan kemuliaan. Maka nanti kalau kemuliaan Kristus diperlihatkan, kalian akan bersuka cita. Dan kita akan turut dipermuliakan dengan dia. Apakah kita menantikan hari kedatangannya dengan berapi-api? Apakah kita akan bertahan pada hari itu? Marilah, hari ini api ala berkobar-kobar dalam diri kita.